Bila gimana? Sunarso alias Jugil warga desa Deres kecamatan Kedung Jati Kabupaten Gerobokan terpaksa berurusan dengan aparat Polres Salatiga karena telah melakukan aksi perampokan di rumah dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau Stain Kota Salatiga bersama dengan Edi dan Damuri namun keduanya masih buron polisi. Komplotan ini menggasak harta korban berupa uang, laptop, dan surat kendaraan dengan total kerugian 64 juta rupiah. Dalam menjalankan aksinya, komplotan ini mencari sasaran rumah korban yang kosong atau hanya ada pembantu. Lokasi itu dipilih karena rumahnya berada di ujung jalan kampung yang sepi dan saat kejadian kebetulan rumah korban hanya ada pembantu. Ketiganya mengikat pembantu dengan lakban dan tali kabel yang telah dipersiapkan kemudian menyekap di dalam kamar mandi. Dengan mudah, komplotan ini mengacak-acak seluruh isi rumah dan membawa barang berharga. Komplotan ini berhasil ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan dan dengan melihat kamera CCTV dari rumah tetangga korban. Tersangka mengaku merampok diajak Danuri dan Edi, bertugas untuk menyekap pembantu, sedangkan dua komplotan yang masih buron mengambil harta korban. Tersangka hanya mendapat bagian duit Rp150.000 dan sebuah HP. Setelah merampok, ketiganya berpencar menghindari kejaran polisi. Dari penyelidikan polisi, komplotan ini merupakan spesialis pencurian rumah kosong dan diguduga sudah beberapa kali melakukan aksi di Salatiga. Bisa menyekap pembantu, ceritanya bagaimana? Ya saya disuruh teman saya itu. Suruh ngapain? Suruh nyekap. Dengan apa mas? Dengan tangan, dan terus lapen sama tali kagul itu buat apa mas? Ya buat, itu teman saya saya juga gak tahu, saya tidak keluar. Buat, nali tangan? Terus dimasukin kemana? Kamar mandi. Yang diambil apa di rumah itu? Saya juga gak tahu. Kamu pernah nanya apa mas? Jadi apa? Saya cuman ketakutan terus keluar mundar-mandir. Dengan cara menyekap pembantu di daerah Ketingen Pulutan, di mana pelakunya Sunarso, Jugil, itu Damuri, dan juga Edy. Edy ini masih DPO bersama Damuri, karena Edy ini juga merupakan DPO dari kasus-kasus pembobolan rumah kosong di wilayah Jakarta. Dan saat itu yang digunakan, yang bersangkutan tentunya karena sudah spesialis, yaitu Edy. Ini bersama Sunarso dan juga Jugil, yaitu mencari-cari rumah yang kosong. Barang bukti yang berhasil diamankan polisi, uang 100 ribu, handphone, lakban, dan tali kabel untuk mengikat korban. Polisi saat ini masih mengejar dua anggota komplotan ini yang masih buron. Dari Salatiga, Ishar Toko melaporkan.